Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Yusuf SFGES Kali ini kita melaksanakan gobar dengan jalur blusukan Semua teman-teman PBC Peradikan, Bondo Woso Tetap semangat dan tetap stand tune di channel Yusuf SFGES Karena ada pembahasan tentang dunia persepedahan Tetap semangat dan jangan lupa bahagia Oke guys, mari gue sekali ini kita bahas tentang Goeser pemula penutahu istilah dunia sepeda ini Sepeda merupakan modal transportasi roda dua Dapat dipergunakan untuk berbelanja, ke kantor, ke sekolah, ke kampus Juga sarana olahraga untuk rekreasi yang efisien dan ramah lingkungan Saat ini bersepeda menjadi tren di kalangan berbagai lapisan masyarakat Di setiap akhir pekan, dimanfaatkan banyak pengendara sepeda Maupun komunitas sepeda untuk berkumpul menyalurkan hobi mereka Atau sebagai ajang silaturahmi di CFD Park Free Day Jalur tanpa kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat Atau di lapangan olahraga terbuka seperti di kebunungan Nah, beberapa manfaat bersepeda adalah Menguatkan otot Mencegah stres dan depresi Menurunkan resiko penyakit jantung Menurunkan resiko diabetes Menjaga berat badan ideal Aktivitas bersepeda ini mewabah baik di kota maupun di daerah pinggiran Mengingat bersepeda sangat bermanfaat untuk kesehatan dan juga menjaga lingkungan bebas polusi Anda berminat bersepeda? Untuk pemula yang akan bersepeda Ada beberapa istilah yang sering terdengar ketika para pengendara sepeda sedang berkumpul Bercakap-cakap dengan sesama komunitasnya membahas sepeda Apa saja istilah di dalam bersepeda? Di antaranya sebagai berikut ini Tikum Titik kumpul Yaitu tempat untuk berkumpul saat akan bersepeda Biasanya menentukan tikum telah disepakati oleh pengendara sepeda yang akan mengikuti touring bersepeda Go Acer Sebutan pesepeda untuk laki-laki Go Acer Sebutan pesepeda untuk perempuan Frame Rangka sepeda MTB Kepanjangan yaitu mountain bike atau sepeda gunung Sally Sepeda lipat Sepeda lipat biasanya roda berukuran 16 atau 20 John Hill John Hill Adalah jenis sepeda gunung Dengan trek jarak turunan yang tajam dengan kecepatan tinggi Biasa di atas 50 km per jam Melalui jalur off-road, drop-off, extreme maupun ringan Pontel Sebutan sepeda untuk daerah perdesaan Jengki Sebutan lain untuk sepeda cewek yang ada boncengan dan keranjangnya GPS Global Positioning System Alat pemandu untuk menentukan titik lokasi bersepeda Handlebar Stang sepeda V-brake Rem konvensional dengan karet menjepit bagian velg Rem Hydraulics Merupakan jenis rem sistem pengereman yang menggunakan tekanan minyak dari tuas rem untuk mendorong piston Untuk pengoperasiannya, rim hidraulic cukup mudah Digunakan karena hanya membutuhkan satu jari saja Rim adalah ring bagian roda yang menahan bar Crank Gigi depan terhubung ke pedal sepeda Di antara single ring, double ring, dan triple ring Set pos Tiang penyangga saddle Saddle Tempat duduk sepeda Kaset atau scroket Jumlah speed adalah ring gigi berjenis 7-8 speed 9 speed, 10 speed, 11 speed, dan 12 speed Wheel set Satu komponen dalam sepeda yang memiliki fungsi sebagai penahan beban sepeda Peredam getaran dari jalan dan menjadi penyalur tenaga dari rider Panier Tas sepeda yang biasanya diisi dengan perbekalan TTB Tuntun baik Menuntun sepeda, hal ini dilakukan karena tidak kuat menanjah karena tanjakan tajam Atau udunan menukik TTS Tuntun sepeda Menuntun sepeda, sama halnya dengan TTB Off-road Rute tanah Atau jalan tanah khusus sepeda gunung On-road Rute asfal khusus sepeda road, yaitu sepeda balap Up-road Bersepeda melewati jalan yang menanjak Hammer Bersepeda melewati tanjakan Melewati jalur ini Banyak tenaga terkuras biasanya lebih lelah RD Rail derailleur atau pemindah gigi belakang FD Front derailleur Atau pemindah gigi depan Rode big Sepeda dengan trek asfal atau di jalan raya Dengan ukuran ban 700 mm atau 70 cm dan tentunya tipis Bagian setang sepeda melekuk ke bawah Roller coaster Rute dengan turunan cepat yang diikuti dengan tanjakan Single track Jalur sempit yang hanya bisa dilewati satu sepeda Double track Jalur off-road Jalur off-road Slope Adalah kemiringan sebuah tanjakan maupun turunan Dapat dikatakan tanjakan ekstrim jika sudah melewati 30 derajat Dehydrasi Adalah di mana tubuh ini kekurangan cairan Berolahraga bersepeda tentunya akan berteringat jika kekurangan minum atau dehidrasi Jadi jangan sampai kurang minum Jangan lupa bekal minum Kardio eksersis Latihan otot-otot jantung seperti bersepeda Matador Manggihan tanjakan dorong Yang artinya merupakan tanjakan dorong Itulah beberapa istilah dunia sepeda Semoga menambah wawasan Anda dalam bersepeda Oke guys Kita lanjut Simak video goesnya Oke guys Sampai disini dulu Video dari kami Jangan lupa Like Subscribe Komen Dan bunyikan loncengnya Kita tonton Video lainnya Tentang Regular Update video goes Review Deskam Vlog Di channel Yusuf SF Untuk mendukung kemajuan channel ini Salam sehat Kompak Dan jangan lupa Bahagia Seduluran Selawasi Salam Dua Pedan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini guys Bakar-bakar guys Bumbu apa ini bu Bumbu merah ya bu Uh Sime Waibu Nenek Ikannya Ikan apa namanya bu Bruna 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 Mantap guys Sini Wah guys Di luar Masih Nunggu dulu guys Masih mam Lagi nunggu apa Nunggu dirimu Yang disana Nunggu Sudah gini Sudah Sudah insap ya Kata-kata dulu Kak Bos Untuk guys Kali ini Kata-kata dulu Jangan lupa gue Karena besok Sudah Kuasai Oke Oke Jadi ada kata-kata Untuk yang lain Kata-kata Kata-kata Komen dulu Karena nasi sudah datang Oh iya 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 Akan dulu ya